Intro Assalamualaikum Hai moms Kita bikin cemilan lagi yuk Untuk anak-anak yang bisa dijadiin Ide jualan untuk frozen food Cara bikinnya mudah sekali Rasanya juga enak banget Perasaran gimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis Sebelum lanjut kita ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar moms tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Dairi Dapur Wika Langkah pertama saya sudah siapkan 6 buah pisang tanduk yang sudah matang Nah walaupun kulitnya hitam Tapi pisangnya tidak bonyok Ataupun tidak busuk ya Di dalamnya masih sangat bagus sekali Dan masih bisa dijadikan Kue ataupun olahan makanan Selanjutnya pisangnya akan saya kukus Sampai pisangnya matang Kurang lebih 10-15 menit Selanjutnya saya sudah siapkan wadah Untuk mencampurkan semua bahannya Pisang tanduk yang tadi sudah dikukus Sudah saya kupas dari kulitnya Dan kita masukkan ke dalam wadah Haluskan pisang tanduk Menggunakan garpu seperti ini Sampai teksturnya lembut dan halus Selamat menikmati Nah ini tekstur pisang tanduknya sudah lembut dan halus Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yang lain Masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan Tambahkan tepung terigu sebanyak 80 gram Masukkan setengah sendok teh garam Kemudian aduk sampai semua bahannya tercampur merata Resep satu ini sama seperti membuat bola ubi lumer kemarin ya Resepnya sudah tayang di video sebelumnya Namun bedanya tekstur pisang lebih basah dibandingkan dengan tekstur ubi Kalau ubi teksturnya jauh lebih kering Kalau pisang teksturnya lebih basah Dan usahakan menggunakan pisang tanduk Karena pisang tanduk tidak terlalu banyak menggandung air Jika adonannya terlalu basah Adonannya bisa ditambahkan tepung terigu sebanyak 1-2 sendok makan Dan buat yang suka manis gulanya bisa ditambah lagi Bisa menggunakan total gula sebanyak 5 sendok makan Nah ini dia kurang lebih konsistensi dari adonannya seperti ini Adonannya memang lebih basah Namun adonannya sudah bisa kita bentuk Kita sudah siapkan dark cooking coklat untuk isiannya ya Untuk isiannya diusahakan menggunakan dark cooking coklat karena tekstur coklatnya lebih padat Ambil 1 sendok makan adonan Kemudian adonannya dipipihkan Usahakan untuk menggunakan saru tangan karena ini adonannya sangat lengket dan basah Letakkan dark cooking coklat di tengah adonannya Kemudian dibulatkan seperti ini Dan masukkan adonannya ke dalam tepung panir ataupun tepung roti Lumuri semua bagian adonan dengan tepung roti seperti ini Nah kurang lebih hasilnya kayak gini ya Kita bentuk semua adonannya dan balut semua adonan dengan tepung panir sampai adonannya habis Jika di resep sebelumnya menggunakan ubi kita celupkan ke adonan basah yaitu adonan tepung terigu Beda halnya menggunakan pisang kita gak perlu lagi mencelupkan ke adonan basah karena tekstur adonannya sudah basah Jadi langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam tepung roti Nah ini dia mam semua adonannya sudah saya bentuk seperti ini Untuk adonan pisang wajib kita simpan di dalam kulkas selama 4-5 jam Atau mau langsung kita frozen kita masukkan ke dalam box yang tertutup dan kita frozen juga bisa ya Kita goreng besok harinya lagi Kue ini bisa bertahan selama 1 bulan di dalam freezer dan bertahan 3 hari di dalam chiller Setelah disimpan di dalam kulkas selama 4-5 jam Sekanjutnya saya akan langsung goreng pisang lumer coklatnya Siapkan minyak yang sudah panas kemudian masukkan satu persatu adonan pisangnya Kita goreng pisangnya sampai berwarna kuning kecoklatan atau sampai pisangnya matang Nah ini dia tekstur dari pisang gorengnya sudah kuning kecoklatan ya Saat digoreng dalam bentuk yang sudah dingin pisangnya tidak mudah hancur Selanjutnya pisangnya langsung kita angkat dan kita tiriskan dari minyak Oke moms ini dia pisang goreng coklat lumernya sudah jadi Cara membuatnya sangat mudah sekali kan Semua pasti bisa bikinnya di rumah Resep satu ini cocok banget untuk ide jualan frozen food Atau sebagai stok cemilan di rumah buat anak-anak Untuk menu sarapan ataupun bekas sekolah juga cocok sekali Kalau kemarin kita sudah bikin dengan bahan dasar ubi Kali ini kita ganti dengan pisang Nah bisa dilihat tekstur pisangnya itu lembut sekali Dan tidak hancur ataupun tidak benek Coklatnya lumer banget Saya cicipi ya Bismillahirrohmanirrohim Rasa pisangnya manis namun ada sedikit rasa asam dari rasa asli pisang tanduk Tidak menggunakan banyak gula jadi rasa khas dari pisang tanduknya masih berasau banget Ditambah dengan coklat yang lumer jadinya enak banget Saat digigit luarnya itu crispy dan dalemnya lembut banget Dengan rasa coklat yang lumer di mulut Masya Allah ini beneran enak banget Yuk moms langsung aja re-cook resepnya Moga suka dengan resepnya Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya